Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali anak-anakku semua Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi yang terbaru pada bab 4 yaitu tentang ketentuan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Untuk kali ini nanti kalian akan belajar bagaimana kita mengetahui tentang wilayah kita warga negara dan penduduk, agama serta kepercayaan dan juga dalam bidang yang lainnya Nah dalam hal ini nanti yang akan kita pelajari pertama kali adalah tentang wilayah negara Indonesia Kemudian apa itu warga negara dan penduduk Indonesia serta agama dan kepercayaannya dan yang terakhir adalah tentang pertahanan dan keamanan Republik Indonesia Anak-anakku semua sekarang kita menginjak pada yang pertama tentang wilayah negara Indonesia Seberapa luaskah atau bagaimanakah wilayah negara Indonesia nanti akan kita pelajari disini Anak-anakku semua Tentunya di kelas sebelumnya kalian mengetahui bahwa kalau kita bicara tentang wilayah negara Indonesia itu dibagi dalam 4 Meliputi wilayah apa saja Yang pertama adalah wilayah daratan Yang kedua adalah wilayah lautan Yang ketiga adalah wilayah udara Dan yang keempat adalah yang kita kenal dengan istilah wilayah ekstra teritorial Oke selanjutnya Apakah wilayah itu? Wilayah adalah tempat menetap rakyat dan tempat pemerintahan dalam melaksanakan kegiatan Disini bisa kalian lihat bahwa wilayah Indonesia terbagi dalam 4 ini Daratan, lautan, udara, dan ekstra teritorial Kita mulai yang pertama Nah ini juga kalian bisa lihat tentang peta wilayah kedaulatan dan yuridiksi nasional Republik Indonesia Gambar di atas ini merupakan peta wilayah kita Peta ini merupakan bukti kekuasaan sebuah negara Negara tanpa wilayah apakah bisa disebut sebagai negara? Tentu saja tidak Wilayah merupakan salah satu bagian pokok dari sebuah negara Ketentuan tentang wilayah Indonesia ditegaskan di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Dan diperjelas kembali dalam peraturan perundang-undangan yang lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Juga mengatur tentang penduduk agama dan kepercayaan serta pertahanan dan keamanan Oke selanjutnya kita kupas satu persatu Yang pertama kita bicara tentang wilayah daratan Apakah wilayah daratan? Secara geografis daratan adalah bagian permukaan bumi yang secara tetap atau permanen Tidak tertutupi oleh air laut Istilah darat itu digunakan secara lebih umum Sedangkan daratan digunakan dengan batasan geografis Kemudian yang kedua tentang wilayah lautan Wilayah kelautan merupakan bagian dari permukaan bumi yang digenangi oleh air Nah ini ada gambar batas wilayah lautan Indonesia itu seperti apa Bisa kalian simak disitu Yang ketiga yang kita bicarakan adalah apa itu wilayah udara Wilayah udara adalah wilayah kedaulatan udara di atas wilayah daratan dan perairan Indonesia Juga bisa dikatakan ruang udara yang terletak di atas permukaan wilayah daratan dan permukaan wilayah laut teritorial Itu ada contoh tentang wilayah udara Indonesia Nah sekarang tentang batas wilayah NKRI Mungkin kalian masih ingat Kira-kira ada berapa macam batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia Kalau secara umum kita bicara tentang batas wilayah daratan Mungkin kalian akan atau dengan kata lain kalian masih ingat Bahwa batas wilayah daratan itu ada dibatasi oleh secara geografis Juga batasan alam serta batas buatan manusia Oke nanti kita lanjutkan itu Sekarang kita lihat Batas wilayah NKRI sebelah utara sebelah mana Yaitu Malaysia bagian timur Tepatnya di sebelah utara pulau Kalimantan Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina Sebelah barat Batas wilayah Indonesia bagian mana? Yaitu tidak ada negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian barat Karena wilayah Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dan perairan negara India Sebelah timur Batas wilayah NKRI Sebelah timur itu berbatasan dengan negara Papua Nugini Dan perairan Samudera Pasifik Dan sebelah selatan Indonesia itu berbatasan dengan Timur Leseh, perairan Australia, dan Samudera Hindia Nah ini ada Macam gambar tentang batas wilayah Indonesia Secara geografis dan astronomis Indonesia terletak di antara Dua benua yaitu Benua Asia dan Benua Australia Serta di antara dua samudera Yaitu Samudera Pasifik dan Samudera Hindia Ada pun letak astronomis Indonesia Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara Sampai 11 derajat lintang seratan Serta berada pada 95 derajat bujur timur Sampai 141 derajat bujur timur Sekarang kita bicara tentang wilayah Batas wilayah astronomis Apa yang dimaksud dengan batas wilayah Atau batas astronomi Indonesia Dan cara penghitungnya bagaimana Batas astronomis Indonesia Anak-anak dihitung berdasarkan Letak Indonesia pada garis lintang Dan garis bujur Tentunya tadi kalian masih ingat Berapa garis lintang Indonesia Dan berapa garis bujurnya Garis lintang itu apa? Yaitu garis khayal Yang melingkari bumi Secara horizontal Sedangkan garis bujur adalah Garis khayal yang melingkari bumi Secara vertikal Dan menghubungkan kutub utara Dan kutub selatan Letak negara Indonesia Secara astronomis Berada di antara 6 derajat lintang utara Sampai 11 derajat lintang selatan Seperti yang ibu sampaikan tadi Juga berada pada 95 derajat bujur timur Sampai 141 derajat bujur timur Sekarang Selanjutnya tentang batas wilayah geografis Anak-anakku semua Secara geografis Batas wilayah Indonesia itu Terletak di antara Dua benua Yaitu tadi Benua Asia Ini merupakan benua terbesar di dunia Serta benua Australia Dan benua ini merupakan Benua terkecil di dunia Dan juga di antara Dua samudera Yaitu Samudera Pasifik Dan Samudera India Diapit oleh dua benua Tentu saja Indonesia menjadi Suatu negara yang paling strategis Karena menjadi lalu lintas Perdagangan kapal di seluruh dunia Indonesia juga berbatasan langsung Dengan wilayah negara tetangga Batas ini mencakup Batas darat dan batas laut Ini ada contoh Tentang bentuk-bentuk batas wilayah daratan Seperti yang ibu sampaikan tadi Batas wilayah darat itu Bisa berupa batas alam Mulai dari pegunungan, sungai dan sebagainya Kalau batas wilayah buatan bisa berupa Pagar, patok dan sebagainya Termasuk Tugu Serta batas wilayah berdasarkan garis lintang Sudah ibu jelaskan tadi Ini juga ada gambar Berdasarkan ketentuan disampaikan oleh PBB Sesuai dengan hukum laut internasional Yang telah disepakati oleh PBB Tahun 1982 Nah disini ada wilayah yang menjadi kekuasaan Indonesia Yang kita kenal disitu ada laut teritorial Sejauh berapa mil? Mungkin anak-anak masih ingat yaitu 12 mil Juga ada zona ekonomi eksklusif Yang diukur sejauh 200 mil Serta adanya laut lepas Disitu kita bisa melakukan eksploitasi Yang diatur berdasarkan Badan otorita internasional Ini adalah gambar ruang angkasa Yang dimiliki oleh bangsa Indonesia Disini ada ruang udara bebas Nah diatasnya tadi Diatas wilayah daratan dan lautan Diatasnya itulah adalah Ruang udara Indonesia Dan yang terakhir Kita bicara tentang Wilayah ekstra teritorial Anak-anakku semua Wilayah ekstra teritorial itu adalah Suatu wilayah negara Yang berada di luar wilayah negara tersebut Meliputi apa saja Daerah ekstra teritorial itu Yang pertama Yaitu daerah perwakilan diplomatik Di suatu negara Yang kita kenal dengan kedutaan besar Dan yang kedua itu Kapal yang berlayar di bawah bendera Suatu negara Ini ada contohnya anak-anak Oke Pada pertemuan kali ini Ibu akhiri dulu sampai disini Semoga apa yang ibu sampaikan Bisa bermanfaat untuk kalian Sampai jumpa Dan selamat bertemu kembali Selamat belajar Dan tetap semangat di masa pandemi Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh